Halo Sobat DP Kalian pastinya udah tau kan kalau Indonesia menang telak 3-1 atas Denmark di babak semifinal Thomas Cup 2020 kemarin. 3 poin Indonesia disumbangkan oleh Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, Jonathan Christie, dan Fajar Alfian, Rian Ardianto. Sementara Antoni Sinisuka Ginting yang diturunkan di partai pertama gagal menyumbang poin untuk Indonesia setelah takluk dari Ranking 2 Dunia Victor Axelsson. Nah, untuk kesempatan kali ini Andin bakalan berfokus nih di duel antara Dominions kontra Asrub Rasmussen. Well, kalian penasaran kan gimana keseruannya? So, simak aja tayangan berikut ini. Let's go! Dominions sempat tertinggal 0-2 pada awal game pertama. Namun berkat kegigihan Kevin Marcus mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Setelah memimpin, pasangan peringkat satu dunia ini mampu menjaga permainan apiknya dan tak memberi peluang untuk wakil Denmark. Backhand smash Kevin berhasil membuat Dominions unggul 11-6 memasuki interval game pertama. Setelah interval, si tengil Kevin berhasil memperlebar jarak 12-7 berkat double dropshot-nya yang berhasil memperdayai wakil Denmark. Rally super alat dengan total 8-6 pukulan kemudian terjadi ketika memasuki skor 14-12 dengan keunggulan Dominions. Saling berbalas pukulan pun terjadi di rally ini. Sampai-sampai bulu kok rontok loh, sobat BP. Namun, Dominions harus mengakui keunggulan wakil Denmark setelah setinggil Kevin memukul kok terlalu keras dan jatuh di luar garis pertahanan Astrup Rasmussen. Game pembuka pun ditutup dengan aksi trekan Kosinho terhadap tandamnya ini. Bukan trekan tanpa tujuan ya, sobat BP, melainkan trekan isyarat untuk segera mengakhiri rally. Dominions pun berhasil mengunci game pertama dengan skor 21-13. Berlanjut di game kedua, aksi return save milik Marcus Gideon berhasil memperoleh poin pertama Dominions. Saling mengejar poin juga terjadi di awal game kedua ini hingga memasuki skor 8-8. Di rally ini, tandem Kosinho kembali berulang di sobat BP dengan ciri khasnya yakni pukulan angin. Setelah menutup interval game kedua dengan skor 11-9, Astrup Rasmussen bermain dengan sangat baik dan mampu memparlebar jarak 17-9. Kevin Marcus akhirnya bisa memperoleh poin setelah teknik signature Kevin berhasil memukul wakil Denmark ini. Namun di game kedua ini, Dominions harus mengakui kekompakan yang ditunjukkan Astrup Rasmussen dan harus takluk dengan mudah skor 21-10. Memasuki game penentu, Dominions langsung unggul 3-0 di awal game. Wakil Denmark sempat mengejar ketertinggalan menjadi 2-3. Namun, Kevin Marcus kembali memperlebar jarak setelah berhasil memperoleh poin beruntun. Skor kemudian berubah menjadi 7-3. Dominions sempat kecolongan 3 angka ketika hanya butuh 1 poin lagi untuk berganti area lapangan. Berkat ketenangan pasangan nomor 1 dunia ini, akhirnya sukses memimpin 11-7 di interval. Wakil Denmark juga berhasil mendapatkan 2 poin beruntun setelah si tinggal Kevin ditegur sang pengadil lapangan. Laga ini pun berakhir dengan skor 21-15 setelah panserf si tinggal Kevin berhasil memperdayai ganda putra selden Mark ini. Gimana sobat BP? Skill Kevin dan Marcus kayaknya keluar semua nih? Makin gacor aja kan mereka? Mudah-mudahan bisa kalahkan Cina ya. Amin.